Hal-hal mengejutkan setelah nonton video Dewi Soekarno berjoget Ditulis oleh Nina Nur di seward.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Begitu banyak video beredar saat ini Ada yang merupakan kejadian nyata yang unik Ada pula hasil kreativitas warganet maupun profesional Di antara video-video yang saya tonton minggu ini Ada satu video yang sangat mengesankan bagi saya Yang bikin saya jadi kepikiran selama berjam-jam Dan juga bikin kaget dengan beberapa hal yang saya temukan sesudahnya Video itu adalah video Dewi Soekarno atau Ratna Sari Dewi Soekarno Yang sedang berjoget dalam rangka perayaan ulang tahunnya pada awal Februari lalu Sebelum masa darurat COVID-19 Videonya saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya Pertama kali saya melihat video itu adalah dari akun Instagram Mak Mak Lambeturah At Mak Lambeturah Yang diunggah 2 hari lalu 5 Juni Sumbernya adalah unggahan video di Twitter oleh akun At Ian underscore Wijaya Sesudah itu ada beberapa hal yang cukup mengejutkan bagi saya Pertama adalah usia Dewi Soekarno Ya saya tahu kalau beliau pastinya sudah berumur Tapi saya lupa tempatnya berapa Cukup kaget juga ketika saya mengetahui bahwa di tahun 2020 ini Beliau berusia 80 tahun Apalagi di video tersebut beliau terlihat masih sangat enerjik dan cantik Semoga panjang umur dan sehat terus ya Bu Dewi Kedua ini saya temukan di komentar-komentar para netizen dipostingkan Mbak Lambeturah Maupun di cuitan akun at Ian Wijaya Yakni ketidaktahuan beberapa netizen terhadap sosok Dewi Soekarno Ada beberapa pertanyaan dari para netizen yang cukup mengagetkan dan bikin ketawa juga Siapa Dewi Soekarno? Apanya Soekarno? Bahkan ada yang menanyakan apakah Dewi Soekarno ini namanya Ibu Megawati? Kenapa akun Youtube Dewi Soekarno berbahasa Jepang? Apakah dia anak Soekarno yang baru terekspos? Dikira Ibu Dewi adalah salah satu anak Bung Karno Ada juga yang mempermasalahkan kenapa tidak ada social distancing di acara dalam video tersebut Karena mereka terlewat membaca tanggal video Yang jelas sekali dituliskan di kedua postingan tersebut tanggal 6 Februari 2020 Mereka mungkin generasi milenial ya Yang hanya kenal sama Bung Karno sebagai proklamator dan presiden RI pertama Namun tidak membaca banyak sampai ke kehidupan pribadi beliau Harusnya sih kalau betul-betul membaca soal sejarah Nama Dewi Soekarno akan mencuat sendiri Karena pernah jadi First Lady RI yang cukup aktif Masa pernikahan mereka dari tahun 1902 hingga 1970 Merupakan masa-masa paling bergejolak di ujung kehidupan Bung Karno Dari peristiwa G30S di tahun 1965 hingga pemakzulan Soekarno di tahun 1966 Lalu masa pesakitan hingga meninggalnya beliau di tahun 1970 Termasuk di dalam tahun-tahun tersebut Juga ada serangkaian wawancara oleh jurnalis dari Amerika Serikat Cindy Adams Yang akhirnya menjadi sebuah buku autobiografi Bung Karno Saya juga tidak terlalu dahui soal Dewi Soekarno ini Dan itu menyebabkan ada beberapa fakta yang mengejutkan saya sendiri Ketika saya berusaha mengetahui lebih banyak info soal Ibu Dewi Ini adalah hal yang mengejutkan ketiga Yang saya peroleh dari petikan wawancara Ibu Dewi Dengan CNN Desi Anwar Dan berbagai artikel media Ditanya tentang hal-hal yang disesali dalam kehidupannya Ibu Dewi bercerita tentang beberapa orang Yang meminta waktu untuk bicara dengannya Ketika beliau sudah berada di Paris Beliau mengungsi di Paris, Perancis pada tahun 1967 Karena kondisi politik Indonesia yang tidak kondusif waktu itu Kepada Desi Anwar CNN Ibu Dewi mengatakan Mungkin apa yang tidak disampaikan oleh orang-orang tersebut Berkenaan dengan kondisi kesehatan Bung Karno Yang seandainya beliau dengarkan Mungkin bisa mencegah kematian sang proklamator Pada tahun 1970 Selain itu Ibu Dewi juga menceritakan soal saat-saat menjelang kematian Bung Karno Menurut keterangan dokter yang dia hubungi Kondisi Bung Karno mengindikasikan kebanyakan diberi obat tidur Beliau juga menceritakan kondisi ruangan tempat Bung Karno dirawat waktu itu Yang sangat kotor Dan adanya peralatan medis yang nampaknya tidak pernah dipakai Dengan kata lain Pemerintah Indonesia saat itu di bawah Soeharto Sudah bohong soal memberikan perawatan pada Bung Karno Dan entah berapa banyak lagi kebohongan soal pergantian kekuasaan pada waktu itu Termasuk hilangnya surat asli Super Semar Cerita-cerita di atas mengejutkan saya Karena saya sendiri tidak pernah sedalam itu mengetahuinya Mungkin harus membaca buku autobiografinya ya Yang sangat mengesankan adalah Bahwa Dewi Soekarno hingga sekarang tetap mempertahankan status WNI-nya Hanya dengan satu alasan Yakni agar bisa bebas ke Indonesia Khususnya ke Belitar Mengunjungi makam Bung Karno Walaupun memiliki paspor Indonesia Cukup bikin repot kalau mau kemana-mana Ketimbang punya paspor Jepang Padahal aktivitas Dewi Soekarno Menyebabkan beliau sering berpergian ke negara-negara lain di Eropa Maupun Amerika Mesti mengurus visa dulu Kerepotan itu beliau terima demi kecintaannya terhadap Bung Karno So sweet dan bikin mata saya sedikit berkaca-kaca Hubungan Dewi Soekarno dan Kartika Soekarno anaknya Dengan anak-anak Bung Karno lainnya terbilang baik Ada beberapa momen kebersamaan mereka di beberapa foto Kartika Soekarno juga aktif di kegiatan sosial dengan yayasan yang dimilikinya Kalau ada yang mau kepo tentang kegiatan Dewi Soekarno Dewi Soekarno bisa dilihat di akun Instagram beliau Di at Dewi Soekarno Official Sedangkan akun Instagram anaknya Kartika Soekarno adalah Di mana ada beberapa klip video, foto-foto jadul dan kutipan kata mutiara dari Bung Karno Tulisan ini sekalian jadi kontribusi saya buat perayaan ulang tahun Bung Karno Ke 119 kemarin tanggal 6 Juni 2020 Sekian dulu dari Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax